Berikut ranking BWF, Fajar Alfian dan Rian Ardianto, salah satu ganda putra terbaik Indonesia, penghancur pemain top dunia di Indonesia Masters 2022. Ganda putra Fajar Alfian dan Rian Ardianto sukses menjadi pasangan yang cukup ditakutkan oleh para pemain dunia di berbagai turnamen. Pada turnamen Indonesia Masters 2022, Fajar Alfian dan Rian Ardianto sukses menyingkirkan beberapa pemain top dunia sejak awal hingga memasuki final. Pada babak 32 besar, Fajar Rian sukses mengalahkan pasangan Malaysia, Goffi Semlojuan Sen dengan mudah. Ganda putra Malaysia itu, harus mengakui keunggulan dari ganda putra unggulan ketiga Indonesia ini, usai bertanding dalam dua game langsung, dengan skor 14-21, 17-21. Kemudian di babak 16 besar, Fajar Rian bertemu dengan sang juara Badminton Asia Championship 2022, Pamudiyaku Sumawardana Yeremia Eri Yocey Yaakob Rambitan. Kedua ganda putra terbaik Indonesia ini, saling mengincar tiket, menuju babak perempat final. Namun, lagi-lagi Fajar Rian tengah berada di posisi yang sangat on fire. Fajar Rian berhasil menyingkirkan Pramudiyah Yeremia, usai bertanding dalam laga rubber game, dengan skor 16-21, 21-17, 21-13. Kemudian laga pun berlanjut, ke babak perempat final, Fajar Rian bertemu dengan sang juara Olimpiade Tokyo 2020, Li Yang Wang Chilin. Kendati berhadapan dengan juara Olimpiade Tokyo, semangat Fajar Rian ternyata tak pernah menyerah, usai terus-menerus menggempur pertahanan dari ganda putra Taiwan itu. Hingga akhirnya, Fajar Rian kembali berhasil menang, usai mengalahkan Li Wang dalam dua game langsung, dengan skor 21-15, 21-18. Fajar Rian pun melaju ke babak semifinal. Pada babak ini, Fajar Rian bertemu dengan pasangan China, He Jingting Zhou Haodong. Kemenangan Fajar Rian bermain di Istora Senayan, Jakarta itu, masih terus berpihak kepada mereka. Pasalnya, tak butuh waktu yang cukup lama, dan bersusah payah, Fajar Rian berhasil melibas ganda putra China itu, dalam dua game langsung dengan skor. 21-17, 21-17. Kemenangan Fajar Rian tersebut, sekaligus menggagalkan All China Final di Indonesia Masters 2022, karena Marcus Kevin tersingkir di babak final oleh pasangan Liang Wei Kong Wang Chang. Usaha Marcus Kevin di Indonesia Masters 2022, setelah absen dari beberapa turnamen sebelumnya tersebut, cukup luar biasa. Padahal, kondisi pasangan ini belum pada titik seperti sebelumnya, lantaran Marcus yang baru saja menjalani operasi, dan kondisinya masih belum pulih 100%. Fajar Alfian dan Rian Ardianto, saat ini berada di peringkat 7 dunia, dengan berhasil mengumpulkan poin sebanyak 81.505.